Apakah Nabi memperingati malam nisfu syaban atau tidak? Dijelaskan bahwa Nabi memperingati bulan syaban Dengan berpuasa Qiyamun Lail dan Nabi setiap malam Qiyamun Lail Dan termasuk nisfu syaban juga karena termasuk malam-malam biasa Tapi ini Nabi SAW memperingatinya, merayakannya, memuliakannya, tapi sendiri Tidak dilakukan berjamaah seperti yang terjadi di saat kita sekarang ini Dan tidak dirayakan dulu di zaman Rasulullah maupun di zaman sahabat Peringatan nisfu syaban, mereka tidak berkumpul di masjid, di zaman Nabi maupun sahabat Muncul kapan peringatan nisfu syaban ini? Di zaman tabi'in Tabi'in itu siapa? Mereka yang pernah jumpa dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW Siapa yang mengatakan bahwa tabi'in memperingati nisfu syaban? Imam namanya Al-Kastolani Imam Al-Kastolani Dalam kitab Al-Mawahi Billadunniya Dalam jilid 2 halaman 259 Dalam kitab Al-Mawahi Billadunniya Jilid 2 halaman 259 Beliau mengatakan bahwa tabi'in Mereka yang pernah jumpa dengan sahabat dari negeri Syam Seperti Khalid Ibn Ma'adan Dan makhul Mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah Di malam nisfu syaban Mereka memperingati malam nisfu syaban Dan bersungguh-sungguh dalam ibadah Sehingga orang lain mengambil pelajaran Bahwa boleh kita memperingati malam nisfu syaban bersama-sama berjamaah di masjid Dan ulama' Syam ketika melihat 2 orang ini Khalid Ibn Ma'adan dan makhul Ketika dilihat 2 orang ini Kok mereka memperingati nisfu syaban Berjamaah di masjid Mereka jadi khilaf Jadi perbedaan pendapat Apakah boleh kita memperingati nisfu syaban Ramai-ramai di masjid Yang pertama pendapat mengatakan Dianjurkan menghidupkan malam nisfu syaban berjamaah di masjid Seperti Khalid Ibn Ma'adan Dan Luqman Ibn Amir Dan mereka mengenakan pakaian yang sangat indah Mereka menggunakan sifat mata Kemudian mereka Menghidupkan sholat dan ibadah di masjid Di balam nisfu syaban Ini mereka mengatakan boleh Ulama' lain bilang gak makruh Tidak perlu kita memperingatinya di masjid Untuk sholat, baca kisah, atau baca doa, dan lain Tapi tidak makruh kalau sendiri Artinya apa? Kalau berjamaah, jangan Tapi kalau sendiri, boleh Dan ini pendapat Imam Awza'i Beliau itu Imam Negeri Syam Atau penduduk Syam Seorang faqih dan alim Namanya Imam Al-Awza'i Terus boleh gak? Boleh kita memperingatinya Ramai-ramai di masjid Sebagaimana para salafus salih melakukannya Apakah ada doa khusus Di malam nisfu syaban? Dalam peringatan nisfu syaban Apakah ada doa khusus? Tidak disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW Ada doa khusus Hanya pernah Sayyidah Aisyah mendengar Rasulullah Dalam hadis yang diriwatkan Bahwa Nabi SAW dalam sujudnya di malam nisfu syaban Nabi berdoa dengan doa ini Ini doa yang Sayyidah Aisyah dengar dari Nabi SAW Walaupun hadisnya masih diberdebatkan Sahih atau lemah Tapi doa yang sering kita baca di malam nisfu syaban Allahumma yadhal manni wa la yamunnu alay Yadhal jalali wal ikram Yadhal tauli wal in'am Dan seterusnya Itu dari Nabi Kata ulama' Ini tidak disebut dari Rasulullah Tapi sebagian ulama' Mengatakan ini doa dari dua sahabat Rasulullah Yang pertama Umar ibn Khattab Dan Abdullah ibn Mas'ud Dan mereka dua sahabat mulia Termasuk Umar ibn Khattab Seorang khalifah Dan kita boleh mengikuti sunnah Para khulafau rasyidin Maka para jama'i dimulakan Allah Nisfu syaban memiliki kutamaan Bulan syaban memiliki kutamaan Berdoa juga diperbolehkan Berkumpul di masjid Berdoa bersama Juga diperbolehkan Berdasarkan apa yang saya paparkan tadi Sampai jumpa di masjidin Sampai jumpa di masjidin Sampai jumpa di masjidin Sampai jumpa di masjidin Sampai jumpa di masjidin